Intro Sobatikbud, Anda memiliki masalah terkait akun belajar.id? Tenang, Anda bisa bertanya langsung kepada tim Helpdesk menggunakan tombol butuh bantuan. Simak video ini untuk mengetahui apa saja yang perlu Anda lakukan. Sebelum melaporkan melalui tombol butuh bantuan, persiapkan hal-hal berikut. Pertama, alamat email aktif selain belajar.id Dua, judul pertanyaan Anda Tiga, kategori masalah Empat, tipe pengguna Lima, NIK Enam, deskripsi atau urayan permasalahan Tujuh, lampiran jika diperlukan Pertama, kunjungi laman belajar.id Pastikan Anda membukanya pada hari dan jam kerja ya Karena Anda hanya bisa mengirim pertanyaan pada hari dan jam kerja Yaitu, Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore Kedua, klik pada ikon butuh bantuan di pojok kanan bawah halaman Lalu, masukkan data yang diperlukan Pada bagian alamat email, gunakan alamat email aktif selain akun belajar.id Pastikan alamat email ini aktif ya Tim Helpdesk akan menjawab pertanyaan Anda melalui email ini Pada bagian perihal, tulis judul pertanyaan Anda dalam satu frasa atau kalimat Pada bagian kategori, pilih salah satu kategori masalah yang telah tersedia Jika tidak ada kategori yang sesuai, pilihlah kendala lainnya Pada bagian tipe pengguna, pilih tipe pengguna yang sesuai dengan akun milik Anda Kemudian, akan muncul informasi tambahan sesuai dengan jenis akun Anda Misalnya, NPSN sekolah untuk pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik Atau, tipe dinas dan jabatan untuk dinas pendidikan Pada bagian NIK, masukkan NIK milik Anda Pada bagian deskripsi, jelaskan permasalahan yang terjadi secara mendetail Semakin detail, semakin baik Pada bagian lampiran, tambahkan berkas pendukung yang sesuai Agar tim bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai masalah yang Anda hadapi Terakhir, setelah semua terisi, klik Kirim Selanjutnya, tim helpdesk akan melakukan pengecekan atas kendala yang telah Anda laporkan Dan akan mengirimkan feedback atau jawaban melalui email yang Anda cantumkan di bagian alamat email Dalam kurung raktu 14 hari kerja Demikianlah hal-hal yang perlu Anda lakukan terkait pelaporan kendala yang terjadi di akunbelajar.id Informasi selengkapnya bisa Anda lihat di bit.ly garis miring BID Bantuan